Banyak hal dan kejadian di dunia ini yang menjadi misteri. Mulai dari penampakan sesuatu, terjadinya sebuah peristiwa, atau yang sehubungan dengan sebuah peradaban manusia. Tetapi ternyata tidak semua dari misteri itu selamanya tetap menjadi misteri. Banyak yang akhirnya terungkap setelah melalui berbagai penelitian, karena ternyata hanya sebuah kebohongan, tidak pernah terbukti ada, dan ada yang terungkap karena perhitungan logika. Berikut misteri yang terungkap versi Anda. Misteri yang terungkap yang pertama adalah mayat abadi. Tubuh tanpa nyawa tersebut adalah tubuh dari Saint Bernadette Sobiros, salah satu santai yang dihormati umat katolik yang meninggal pada tahun 1879 pada usia 35 tahun. Setelah kematiannya, jenazah Bernadette ternyata tidak membusuk, sehingga makamnya di Lodres, Perancis menjadi pusat peziarahan. Jenazah Bernadette lah diawetkan tanpa pembalseman atau bahan pengawet lainnya. Ternyata ketika pertama kali digali, jenazahnya tampak lebih kurus, oleh karena itu pada wajah dan tangannya diberi lilin. Jika pada mayat lain akan mengeluarkan bau yang manis, mirip dengan cairan pembalseman. Tetapi itu tidak terjadi pada jenazah Bernadette. Hal itu dimungkinkan karena tanah yang digunakan adalah tanah alkali yang kekurangan oksigen. Maka tidak akan ada bakteri dan cacing. Misteri akhirat rungkap berikutnya adalah penampakan wajah mirip manusia di planet Mars. Salah satu bukit yang memang tampak seperti buatan manusia itu, berada di salah satu mesa wilayah Sidonia. Tempat ini pertama kali diberitakan oleh pengorbit Viking 1 yang diluncurkan pada tahun 1975 dan juga 1976 melalui hasil potretan mereka. Awalnya para ilmuwan menganggap bukit berbentuk wajah itu hanya trik cahaya dan bayangan. Tetapi kemudian gambar kedua juga menunjukkan bentuk wajah padahal sudut mataharinya berbeda. Hal ini menarik perhatian dari organisasi Intelligent. Sampai para pembawa acara beberapa acara talk show yang percaya bahwa bentuk wajah tersebut adalah hasil dari peradaban Mars yang lama hilang. Namun ilmuwan sendiri masih memegang kepercayaan bahwa wajah tersebut hanya konsekuensi kondisi saat itu. Pada tahun 2003, ketika Badan Antareksa Eropa meluncurkan Mars Express, mereka menggabungkan data dari kamera stereo resolusi tinggi dan membuat representasi tiga dimensi dari bentuk wajah di Mars. Dari hasil gambar itu diperkirakan bentukan wajah itu terbentuk dari tanah longsor dan merupakan awal pembentukan puing-puing apron. Tetapi tidak ada wajah yang terlihat. Hal itu tentu saja membuat orang-orang yang percaya akan adanya makhluk Mars menjadi terdiam. Kisah misteri kapal Mary Celeste yang ditemukan terapung di laut tanpa awak merupakan kisah yang sebenarnya belum 100% terpecahkan karena tak ada korban yang dapat memberikan kesaksian tentang peristiwa yang mereka alami. Berawal dari sebuah kapal Inggris Dei Gratia yang menemukan kapal Mary Celeste tak berawak, deknya berair, jangkar kapal yang tidak diturunkan, layar tidak dinaikkan, dan kemudian tidak terkunci sehingga berputar dengan liar. Tapi anehnya semua dokumen kapal kecuali catatan pelayaran kapten telah hilang. Selain itu kargo yang berupa 1.701 barel alkohol ditemukan masih dalam keadaan lengkap. Namun ketika muatan itu dibongkar di Genoa, 9 tong barel ditemukan kosong. Tetapi tidak terlihat adanya bekas kebocoran ataupun bau alkohol yang tercium keluar. Tampaknya kapal ini ditinggalkan dengan turburu-buru. Namun tidak ada yang mengetahui pasti apa penyebabnya dan kemana para awaknya. Berbagai teori menyertai tanda tanya tentang peristiwa yang dialami kapal yang saat itu dipimpin Kapten Benjamin Briggs. Mulai dari badai, gempa bumi, rencana penipuan asuransi oleh sang kapten, hingga pembunuhan. Namun teori yang paling masuk akal adalah teori yang diajukan oleh James Winchester, tentara Amerika Serikat. Menurutnya kapten kapal telah memerintahkan meninggalkan kapal ketika mencium bau alkohol, kan adanya ledakan. Bau alkohol tersebut berasal dari 9 tong barel anggur yang ditemukan dalam keadaan kosong. Tong-tong ini terbuat dari kayu oak merah yang dikenal sebagai kayu yang berpori-pori besar dan mudah bocor. Misteri yang akhirnya terpecahkan selanjutnya adalah perhitungan kalender suku maya. Namun sebenarnya yang masih menjadi misteri bukan saja bagaimana suku yang tinggal di semenanjung yukatan Amerika Tengah itu menyusun kalender. Tapi tentang suku maya itu sendiri. Anehnya kalender mereka terlihat seperti ini. 12, 18, 16, 2, 6. Meskipun ini bukan tanggal hari ini, namun jumlah hitungan akan sampai pada akhirnya suatu hari ketika sudah mencapai jumlah tertentu dan akan diatur ulang kembali ke angka 0. Dan nomor awal berikutnya untuk kalender itu adalah 1. Perhitungan kalender suku maya kuno akan berakhir pada tahun 2012. Itulah sebabnya banyak orang memprediksi dunia akan berakhir juga. Padahal perhitungan kalender suku maya sama seperti odometer ketika mencapai angka 0. Mereka akan mulai menghitung naik dari angka 1 lagi. Berikutnya adalah misteri tentang Bigfoot yang akhirnya juga terpecahkan. Kera purba ini merupakan makhluk misterius yang berciri memiliki fisik sangat besar. Diperkirakan tingginya mencapai 2,5 meter dengan bobot sekitar 400 kilogram dan berbulu menutupi seluruh tubuhnya. Bigfoot dilaporkan telah ditemukan di daerah Kanada dan Amerika Utara sejak abad 19-an. Hingga saat ini belum ada yang melihat wujud aslinya. Sejauh ini orang-orang hanya bisa menemukan jejak kakinya berukuran raksasa. Jejak kakinya raksasa itu pertama kali temukan seorang wartawan asal California, Amerika Serikat pada Maret 1999. Malam itu wartawan tersebut mampir di sebuah tempat makan di daerah Sungi. Tiba-tiba terdengar kegaduhan dan ia pun berlari menuju mobilnya. Sebuah jejak kakinya raksasa tercetak di sekitar mobilnya. Dia melihat ke sekeliling, samar-samar seekor binatang raksasa setinggi sekitar 2,5 meter berlari di tengah pekat yang malam. Sejak itulah legenda Bigfoot bermula. Namun sekali lagi, tidak ada bukti nyata dari keberadaan Bigfoot. Tidak ada kotoran, tidak ada artifak. Bigfoot dianggap sebagai salah satu bagian dari sebuah imajinasi liar dari beberapa orang. Batu Ika Batu Ika adalah batu yang ditemukan di sebuah gua di Peru, walau gua tempat penemuan tidak perkasi. Batu itu telah berada dengan ukiran orang-orang Aztek melawan dinosaurus, ikan punah, operasi jantung terbuka, dan hal-hal lainnya yang menunjukkan peradaban. Batu-batu yang sempat diklaim bersejarah itu adalah buatan seorang petani untuk menarik wisatawan. Apalagi di daerah itu tidak ada bukti dari sebuah peradaban. Tidak ada puing-puing atau tulang peninggalan. Akhirnya petani itu ditangkap dan dia mengakui telah membuatnya sendiri. Menurutnya, untuk mendapatkan kesan kuno, dia meninggalkan batu-batu di kandang ayam dan membiarkan ayam-ayam itu melakukan efek-efek korosi dan efek perubahan alam lainnya. Namun itu pun tidak mungkin, karena bagaimana bisa ayam dapat melakukannya. Kini telah banyak orang lain yang juga membuat dan menjual batu ikan. Pemirsa Tulat Misteri yang Terungkap versi on the spot Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!